Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Peby So di video hari ini, sesuai judulnya Aku akan beli kue ulang tahun Berdasarkan rating terburuk dan komen terlucu di GrabFood Dan aku bener-bener udah gak sabar banget Pengen makan kue-kuenya So kita mulai aja langsung dari yang pertama Oke guys, ini di bakery pertama Aku temuin ada yang kasih bintang 1 Dan dia komen, kami temuin 2 rambut panjang di dalam cake-nya Memang kalau makanan ada rambut tuh udah biasa banget Tapi kalau di kue agak-agak gimana gitu Karena kayak ikut terbaking gitu gak sih rambutnya Oke berikutnya, ini ada yang komen bintang 1 Dia bilang, ya Allah sedih banget Mau rencana buat surprisein pacar dengan cake yang aku pesen Eh yang datang gak sesuai cake yang aku pilih dan beli Sedih banget gak sesuai pesanan Padahal ekspektasi tinggi, sedih banget Lanjut, ini ada yang kasih bintang 1 Dan komen, palsu Cuma gitu doang, tapi kayak apanya? Palsu Tapi menurut aku mungkin gambarnya Sama yang datang itu tidak sesuai ya Jadi dibilang palsu Ini juga ada bule yang beli Terus dia komen, taste very bad Pasal itu berarti gak enak banget Berikutnya, ini juga ada yang komen Itu bolu kalau udah gak layak jangan dijual dong Bolu penyek hakin mau hancur alias ambres kok dijual Not worth it Galak-galak yaa Ini ada bule yang kasih bintang 1 Dan dia bilang kuenya salah Agli as hell Dia bilang kuenya itu jelek Komentar terakhir sebelum kita unboxing Ini ada yang bilang Salah nulis Pesennya namanya Barkah Yang ditulis Berkah Happy birthday Berkah Oke guys, ini dia cake-nya gede banget Dan ini harus aku blur karena dia ternyata ada brandnya di boxnya gini Jadi aku langsung buka dulu ya Wah wangi loh Di atasnya ini dapet pisau Kalian lihatnya ngeblur aja ya, gak apa-apa ya Ini juga dapet pisaunya Oke guys, kita buka yaa Aduh Kok gak bisa kebuka? Atau masih? Oke guys, ngintip dulu ya Wow, cakep loh Ini tadi pas aku buka boxnya Jujur aku kaget sendiri Kayak jantung kayak derp gitu Karena aku kaget sama tulisannya Happy birthday Peby Padahal aku yang pesen tulisannya happy birthday Peby Tapi aku berasa disurprisein Ini aku yang tulis di notenya Happy birthday Peby Karena dia tuh bisa kayak di request untuk mau tulisan apa gitu Aku beli ini kue Black Forest Harganya Rp162.500 Jujur looknya oke banget Maksudnya kalau kita surprisein orang pake kue ini Nice, nice banget Disini ada biru-biru gitu Kayak plastik Tapi udah tertanam di dalam krimnya Kayak kain, kayak potongan kain gitu Tapi gak apa-apa lah Bisa kita singkirkan Kita coba ya Jujur udah lama banget Aku ulang tahun Tapi tidak dapet kue Black Forest Karena Black Forest tuh menurut aku kayak dulu banget Kayak waktu aku masih kecil Kalau ulang tahun tuh kuenya Black Forest Kalau sekarang tuh udah beragam banget ya kue-kue Happy birthday to you Wow lembut sekali Karena aku tidak masukin ke kulkas pas dia dateng Karena takutnya kalau aku masukin kulkas dia jadi keras kan Hah Cakep Dan ini sangat wangi banget coklatnya Langsung kita coba ya Bersama si krimnya Gila lembut banget Krimnya gak bisa Krimnya bener-bener kerasa kue murah Jujur aja Tapi kalau bolunya dia kan Duh lembut banget guys Lihat Bolunya enak Di tengahnya ini tuh ada rasanya guys Dia kayak pakai selai strawberry gitu Di tengahnya Krimnya tuh tadi pas aku makan tuh kayak nyegrak banget gitu Lembut sih krimnya Tapi rasanya itu loh nyegrak banget Kita coba dikit lagi ya krimnya ya Tadi mungkin kebanyakan ya Ya kalau dikit-dikit oke lah Tadi aku terlalu bersemangat karena kuenya wangi kan Jadi aku kayak langsung banyak gitu makannya Aku gak nyangka dia lembut Kita coba yang ini ya Yang merah-merahnya yang dari sini tuh Salunya tuh coklat ya Gak terlalu enak sih Tapi ya bisa dimakan lah not bad Habis bisa krimnya doang Gak bisa Menurut aku kue dengan krim yang paling enak itu Cake-nya Toslejos Gak tau kalian nyebutnya gimana Toslejos Kalau kuenya oke Lombut Manisnya pas juga di aku Cuman kalau krimnya emang nyegrak banget Krimnya tuh kan ada yang ini pink-pinknya itu Itu juga lumayan manis Ini coklatnya juga manis banget Tapi overall oke lah Aku bakal rate ini di harga Rp160.000 Untuk segini mahal gak sih? Kayaknya normal ya Ya ukurannya juga oke Desainnya juga oke Proper lah Ya akuratnya di 8 nih 8 per 10 Oke guys kita lanjut ke bakery yang kedua Jadi ini lucu banget Ada yang kasih bintang satu Dia bilang kuahnya aja yang banyak Isinya diket banget Bisa dihitung dengan jari Dan sedikit asin Terus ini dibalut sama penjualnya Maaf pak kak Kayaknya kakak salah kirim ulasan deh Kita jualnya brownies kak Gimana ceritanya ada kuahnya Berikutnya ini ada bule yang kasih bintang satu Dan dia bilang Mereka tuh order cake Untuk ulang tahun pacarnya Dan itu tuh buruk banget Karena habis dimakan Mereka tuh ngerasain sakit Barunya sakit banget banget Pacarnya itu sampe muntah seharian Gara-gara itu ulang tahunnya Jadi kacau Berantakan Karena cakenya yang udah gak fresh Jangan makan disini Kecuali kamu mau sakit Dan ini dia browniesnya Jadi ini emang brownies yang buat ulang tahun ya Karena bisa request tulisan gitu Ini di boxnya Itu ada brandnya ya Kita buka dulu Ini kan dapet pisau dan lilin ya tadi Pisau dan lilinnya banyak banget rambut warna pirang gitu Semoga ini cuma di lakbannya doang yang begini Tadi kan aku keluarin gitu Pas aku liat Oh my god Baru tersadar Kita liat ya guys Wow Jadi ini tadi aku emang request Beli toppernya ini Harganya tambah 5 ribu Aku gak tau mau tulis happy birthday siapa lagi Jadi aku tulis aja happy birthday to you Jadi siapa tau Yang nonton ini ada yang ulang tahun ya Ini kue buat kamu Happy birthday to you Ini buat yang ulang tahun ya Oh my god Ada putih-putih lagi disini Tapi ini sepertinya kayak dari plastiknya gitu ya Maksudnya dari boxnya mungkin ya Wow ternyata masuk sampe ke dalam kuenya guys Yang putih-putihnya itu Oke jadi segini tuh harganya 75 ribu Aku request ini juga Kalau tulisan yang to you-nya ini sih free Jadi dia di atasnya ini pake catmury Kalau yang ini strawberry asli fresh gitu Oh iya harusnya tadi yang pas aku nyanyin Buat kalian happy birthday tuh pake lilin ya Cuma dikasih lilin Ini penampakan dalemnya Oke sih Dia kayak yang kokoh gitu Oke kita langsung coba Dia tuh tipe yang padat banget Sebenarnya untuk dia sendiri tuh Manisnya gak terlalu over lah Cuma karena tadi aku makan yang ada Topin catmurynya Brownies ketemu catmury Kalian tau lah gimana manisnya Padat banget isi dalemnya gitu Ini kayaknya aku makan satu aja Ini udah blendek banget ini Padahal aku tuh pecinta brownies Aku bisa makan banyak brownies gitu Tapi ini cukup enak ya Gak tau kenapa Aku misalnya sama yang ini Aku mau cobain Coklat waffle gitu Kayaknya kalau pake strawberry Lebih gak enak ya Lumayan manis loh Strawberry-nya Padahal biasanya kalau dapet yang begini Itu kan Asumnya minta ampun ya Ini manis loh Ini tuh budgetnya Setengah dari yang tadi ya Yang tadi itu tuh 162 ribuan Ini tuh 75 ribuan Menurut aku oke-oke aja lah Kalau misalnya mau surprise-in orang Jadi aku bakalan Rate brownies ini Di Setapan juga sih 8 per 10 Oke guys kita lanjut lagi Ke bakery berikutnya Jadi ini tuh Aku beli karena ada yang komen Bintang 1 Kuenya udah basi Sangat kecewa Gak bakal saya ulang lagi Beli disini Gimana ceritanya Beli kue ulang tahun basi Bayangin kalau kue itu untuk surprise-in ke orang Malu banget gak sih Kuenya basi Dikira udah beli dari 3 hari yang lalu Atau kayak kue sisa-sisa murahan gitu Berikutnya ini ada yang komen Gak ada rasanya Dan kuenya keras banget Ini jangan-jangan bener Gak fresh gak sih kuenya Karena ini juga ada yang bilang Mohon maaf Kuenya udah basi kak Rasanya kecut Udah tiga ya Yang bilang kuenya tuh gak fresh Basi Oke ini komentar terakhir Yang aku bacain Karena ini relate banget Tengah pengalaman aku belanja disini Jadi ada yang komen Saya order cake warna coklat Tapi kue yang datang warna ungu Dan tidak ada konfirmasi dari toko Tulisannya juga berantakan Jadi sebenernya aku tuh pesen kue warna ungu Tapi penjualnya emang konfirmasi ke aku Katanya kue yang ungu tuh gak ada Aku tanya ada warna apa Tapi ternyata dikirimin tuh bener-bener Yang desainnya beda banget Warnanya beda Literally kue bentuk lain Kue jenis lain Daripada yang aku pesen Cuman yaudahlah ya Setidaknya aku tuh dikonfirmasi Kita liat ya Ini kuenya Apakah sesuai dengan yang Kita konfirmasikan Pertama dapet Lilin 1,2,3,4,5,5 Lilinnya dikasih Lumayan ya Baik loh Tapi kenapa ini pink banget Pink Barbie I'm Barbie girl Wow Cute Jadi sebenernya aku tuh pesen Cake warna ungu Terus ada si kupu-kupu ungu ini Tadi atas penjualnya bilang tuh cake-nya gak ada Tadinya tuh cuman difotoin cake yang ini warna pink Tanpa kupu-kupu Yang polos doang guys Tanpa kupu-kupu Terus aku tanya Ada gak sih yang ada kupu-kupu? Karena kan kayak Kalo kita udah pesen sesuatu Kita tuh udah ada ekspektasinya ya Kalo gak sesuatu kita kayak Hmm Kecewa gitu Ternyata ditambahin kupu-kupunya guys Makanya nih kupu-kupunya warna ungu By the way Ini harganya Seratus tiga puluh satu ribu Ini aku tadi mau angkat Tapi ternyata Sangat berminyak Terus disini juga tuh Berantakan banget Kayak Ini bukan berantakan dari pengirimannya Tapi emang berantakan dari pas dibuat gitu guys Emang gak terlalu dirapiin Buru-buru gitu bikinnya Nih adakah cewek-cewek disini Yang ulang tahun Happy birthday to you Ini cakep sih Jujur Sangat estetik zaman sekarang ya Kita coba potong Apakah dia lembut? Lumayan sih Tidak selembut yang pertama Tapi oke lah Kupu-kupunya ada tiga ya Satu, dua, tiga Terus dia ada sprinkle gold-goldnya Di atas Aku gak tau ini apa ya Wah Dalamnya vanilla Bahkan setelah dibela Dia masih cakep Krimnya di tengah ini Lumayan tebel ya guys Salfok Ini di bawahnya tuh ada item-item gini Kita singkirkan aja ya Ih kuih ini lembek banget Bukan soft tapi lembek gitu Dingin Dingin banget ini Aku jadi takut ya Karena banyak yang bilang gak fresh ya kuenya Dia tuh rasanya susu banget Kayak susu campur strawberry gitu Kita coba Krimnya beserta topping Sprinkle ke warna emasnya Krimnya jujur Mirip banget sama yang pertama Tapi tidak senyegrak itu Cuman dia kayak berasa chemical gitu Krimnya berasa kayak Ya berasa krim murahan lah Aku kok masih agak bingung sama tekstur kuenya Kalau kuenya yang pertama tadi jelas Dia tuh soft Aku dari awal udah bilang soft Ini tuh kayak agak kelembek-lembek gitu Penampilan sih ini juara satu menurut aku Tapi kalau rasa Not bad Tapi not the best Dan ini tuh rasanya yang paling gak manis Di antara semuanya Cuman dia tuh ada rasa susu-susunya gitu Kayaknya dari feeling yang di tengahnya ini deh Jadinya belenek gitu Karena kayak tiba-tiba ada susu gitu di tengahnya Jujur guys Ini aku juga rating dia di 8 per 10 Karena ini semua menurut aku so-so aja Gak ada yang fail Tapi rasanya itu standar lah Gak ada yang bisa dibilang enak banget juga Tapi yang paling aku mungkin tidak akan beli lagi adalah si brownies Aku makan satu potong kecil itu Aku belenek banget sampai sekarang Kayak tau ya Mungkin karena dia juga padat banget isinya Belenek aja gitu Kalau yang pertama ini Aku masih ternyang-nyang dengan kelembutan bolunya Jadi ya oke lah dia Kalau yang terakhir Ini aku suka banget sama desainnya Kayak surprisein orang lucu banget ya Pake kue kayak gini Cute banget Cewek-cewek apalagi Oke guys segitu aja video aku hari ini Cobain kue ulang tahun Berdasarkan rating terburuk di GrabFood Please komen di bawah next Aku harus bikin video apalagi ya And I'll see you in my next video guys Bye Balu penyek hampir mau hancur Alias ambres kok dijual Mau worth it Happy birthday to you Mereka tuh ngerasain sakit Terutnya sakit Banget banget